Di masa silam, negeri-negeri silam itu terbagi negeri timur, yaitu di Jazira Arab, dan ada negeri-negeri barat, negeri barat yang dimaksudkan di sini, Spanyol, dan yang lainnya. Maka dua kelompok penghuni neraka tersebut, yang pertama sekelompok laki-laki yang membawa siatun cambuk, yang cambuknya cambuk yang demikian besar, Kak Aznabil Bakar, seperti ekor sapi yang digunakan untuk mukuli orang lain. Kemudian yang kedua adalah wanita yang berpakaian namun telanjang. Kalau Ibn Abdilbar Al-Malik yang menjelaskan yang dimaksudkan adalah wanita yang memakai pakaian yang transparan, yang menggambarkan apa yang ada di balik pakaian tersebut, dan tidak memiliki sifat menutupi. Itu penjelasan Ibn Abdilbar. Sedangkan penjelasan Al-Qurtubi Al-Maliki, Abdul Abbas Al-Qurtubi, penulis Sarah Sahih Muslim menyampaikan, ada dua penjelasan tentang yang dimaksud dengan berpakaian namun telanjang. yang pertama pakaian di sini adalah pakaian yang real. Kemudian yang berpendapat pakaian itu adalah pakaian yang real, menjelaskan. Yang dimaksud berpakaian adalah memakai pakaian yang transparan, yang tidak menutupi. Atau membuka sebagian daya tariknya, yaitu sebagian tubuhnya, padahal dia memiliki pakaian yang sempurna menutupi. Yang ini kata Abdul Abbas Al-Qurtubi, sebagaimana kelakuan para pelacur yang terkenal dengan kefasikan. Maka pelacur di zaman Abdul Abbas Al-Qurtubi, itu hanya sekedar memakai sebagian, memakai pakaian yang menutupi sebagiannya dan membuka yang lain. Lain hanya dengan pelacur di zaman kita atau wanita nakali zaman kita banyak dijumpai yang tari telanjang, klub nudis, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua pakaian di sini adalah pakaian yang abstrak, yaitu berpakaian. Pakaian dan telanjang di sini adalah bersifat abstrak, artinya berpakaian karena memakai kain, namun telanjang karena tidak memiliki takwa, hatinya tidak berbalutkan takwa. Maka tentang apa makna telanjang? Abdul Abbas Al-Qurtubi memberikan dua tafsiran, ada tafsiran telanjang di sini, ada telanjang non-fisik, dan ada yang menjelaskan telanjang fisik. Kalau telanjang fisik, maka ada dua, ada dua, berpakaian namun pakaiannya transparan, atau berpakaian namun cuma menutupi sebagian, namun terbuka sebagian yang lain. Dari dua pendapat ini, Al-Qurtubi mengatakan tidaklah jauh, seandainya kita katakan yang diinginkan, yang dimaksudkan adalah dua-duanya, karena dua-duanya adalah dua bentuk telanjang, telanjang hati dari pakaian takwa, yaitu tidak punya takwa, telanjang badan dan fisik, dari pakaian yang betul-betul menutupi. Sebagaimana kata Al-Maziri, beliau menjelaskan yang dimaksud berpakaian namun telanjang, itu ada tiga penjelasan. Yang pertama, berpakaian penuh dengan ni'mat Allah, telanjang dalam arti yang tidak bersyukur. Kemudian, ini berarti telanjangnya telanjang non-fisik. Kemudian dua dan tiga adalah telanjang fisik. Yang kedua, berpakaian untuk sebagian badan, telanjang untuk sebagian yang lain. Yang dimaksud dengan transparan adalah, ketika seorang itu duduk berhadapan, normalnya orang ngobrol, maka dia bisa melihat warna kulit di balik pakaian. Kemudian yang kedua, adalah menutupi sebagian dan membuka sebagian yang lain yang semestinya wajib ditutupi dalam hal ini dilakukan karena memamerkan kejantikan. Dan kita katakan bisa ditambah yang ketiga, yaitu berpakaian namun super ketat, press body ini juga sepertinya berpakaian namun nge-press body, maka seakan-akan tidak berpakaian. Nah, kemudian selanjutnya wanita yang Nabi maksudkan itu mumilatun ma'ilatun, membuat orang lain condong dan dia sendiri condong. Nah, ma'ilat dan mumilat semuanya diambil dari kata-kata ma'il yang artinya condong. Nah, apa yang dimaksud dengan condong di sini? Maka yang dimaksudkan adalah mereka condong pada dirinya, tazhanian dengan jalannya itu tidak lurus namun linggak-linggok. Kemudian, tazhanian, kemudian dia tidak ketika berpenampilan dia tidak natural namun dibuat-buat dalam rangka untuk membuat condong dan tertarik hati laki-laki. Sehingga laki-laki pun tertarik padanya dan tergoda dengannya. Maka kalau berdasarkan penjelasan ini maka yang ideal, maka yang tepat itu ma'ilat dulu baru mumilat karena orangnya ma'ilat jalannya linggak-linggok kemudian dandanannya itu dibuat-buat bermakeup dan yang lainnya pakai parfum dan sebagainya untuk memikat laki-laki. Kemudian mumilat dia membuat condong hati laki-laki agar condong pada dirinya dan tertarik pada dirinya. Sedangkan Al-Maziri salah satu pensara sahih muslim menyampaikan ma'ilat artinya condong jauh dari taat kepada Allah SWT dan hal-hal jauh dari melakukan hal-hal yang menjadi kewajibannya semacam semisal menjaga kemaluan. Kemudian mumilat artinya memprovokasi wanita yang lain supaya berkelakuan seperti kelakuan dirinya. kemudian penjelasan yang kedua dari Al-Maziri ma'ilat artinya linggak-linggok ketika berjalan ketika berjalan itu sambil menggerak-gerakkan pundaknya demikian ketika jalan itu pundaknya dibuat-buat digoyang-goyang maka ini ini wanita yang Nabi jelada yang Nabi maksudkan dalam hadis ini maka jika goyang-goyang dan gerak-gerakkan pundak saja ketika berjalan yang dilakukan oleh seorang wanita itu satu hal yang terjelak maaf-maaf bagaimanakah lagi jika yang digoyang-goyang adalah pantat dan bokongnya dalam rangka membuat agar laki-laki condong badannya maaf-maaf bagaimanakah lagi jika yang digerak-gerakkan bukan hanya pundak kalau wanita dulu wanita rusak masa silam yang digerak-gerakkan pundak bagaimanakah lagi kalau yang maaf-maaf yang digerak-gerakkan adalah buah dadanya karena buah dadanya yang digerak-gerakkan dalam rangka bikin video tiktok atau yang lainnya wanita nakal di masa silam yang itu di zaman Nabi saja tidak ada itu ketika jalan gerak-gerakkan pundak kemudian penjelasan yang ketiga ma'ilat itu artinya bersisir dengan sisiran yang condong yang itu merupakan gaya tataria serambut pelacur di masa silam sedangkan mumilat artinya nyisiri perempuan yang lain dengan sisiran semacam itu yang dimaksudkan adalah sisiran yang condong itu rambut yang panjang milik perempuan ini dikumpulkan kemudian ditaruh di pinggir ditaruh di pinggir yang ketiga jalan kemudian di sini ada sehingga ada tonjolan yang ketiga jalan tonjolan ini bisa gerak-gerak atau kemudian tonjolan itu tetap stabil statis namun karena tidak lurus di belakang namun terletak condong di sebelah kiri atau sebelah kanan maka ini disebut dengan ma'ilat maka sisiran tersebut bentuknya adalah mengipang rambut setelah itu dikipang kemudian diikat di atas kepala fatak tika asnim batil bukti maka jadilah seperti puno onta maka sehingga disrupakan dengan seperti puno onta adalah karena rambutnya rambutnya dikucir atau dijalin kemudian ditaruh di atas sehingga karena demikian banyak jalinan rambut di atas yang dikumpulkan di atas tadi sehingga jalinan rambut tersebut tidak bersifat statis stabil namun lebih condong ke salah satu sisi kepala maka ada sejumlah penjelasan tentang ma'ilat mumilat itu apa yang dimaksudkan dan apa yang diinginkan maka ada yang menjelaskan artinya adalah jalan lenggak-lenggok jalan lenggak-lenggok ketika jalan di ketika jalan atau ketika jalan lenggak-lenggok ketika acara apa passion show gitu maka itu ma'ilat sedangkan mumilat itu yang ngajari mengajari perempuan yang lain agar agar jalannya lenggak-lenggok ini loh jalan supaya menarik perhatian laki-laki lenggak-lenggok seperti ini itu penjelasan yang pertama penjelasan yang kedua dan termasuk lenggak-lenggok di sini adalah lenggak-lenggok yang pundak jalan sambil pundaknya lenggak-lenggok jika pundak lenggak-lenggok saja bermasalah apalagi tadi pantat atau bokong lenggak-lenggok apalagi buah dada lenggak-lenggok kemudian mumilat artinya yang ngajari dan memprovokasi mendorong orang lain agar seperti itu supaya jadi artis di tiktok seperti ini dengan goyang-goyang buah dada nanti ratingnya naik dan ada manfaat demikian dan demikian jadi terkenal dan sebagainya kemudian yang kedua ma'ilat mumilat adalah berkenaan dengan model tata rias rambut yaitu dengan model rambut dikumpulkan di salah satu sisi atau di atas dibuat besar sampai condong kepada salah satunya salah satu sisi kemudian makna yang ketiga adalah yang dimaksud dengan ma'ilat mumilat condong dan membuat condong adalah condong kepada condong dalam artian pengguda ma'ilat dia adalah wanita yang condong condong pada laki-laki yang tidak halal untuknya kemudian membuat condong artinya membuat laki-laki itu tertarik terpersona tergoda dengan dirinya dengan tidak dengan menampakkan daya tarik tubuhnya dengan berdanda dengan bersolek dengan bermakeup ketika keluar rumah kemudian makna yang lainnya adalah yang keempat ini kesimpulan dari kesimpulan bisa kita simpulkan condong dari ketaatan artinya tidak respek dengan amal sholat dengan masjid dengan sholat dengan pengajian tidak respek memilat kemudian ngajak-ngajak perempuan yang lain supaya seperti itu supaya seperti itu memprovokasi perempuan yang lain agar seperti dirinya yang jauh dari ketaatan jauh dari amal sholat jauh dari masjid dan seterusnya ini ada empat pemaknaan untuk ma'ilat mumilat kemudian rusun kakasnabil buktil ma'ilah kepalanya seperti punuk onta yang condong yang gerak-gerak artinya dia jadikan pada kepalanya sesuatu yang bikin besar rambut kepalanya ada potongan-potongan kain ikatan-ikatan dan yang lainnya ada kundi dan sebagainya sehingga rambut kepala itu terlihat besar serupa dengan punuknya onta Ibn Arabi mengatakan ini adalah kata kiasan yang dimaksudkan dalam membesarkan rambut kepala dengan potongan-potongan kain sehingga orang yang melihat mengira seluruhnya adalah rambut kepala padahal tidak maka wanita dan ini hadis ini adalah di antara bukti kenabian karena Nabi mengkabarkan sesuatu yang belum terjadi dan ternyata terjadi sebagaimana yang Nabi kabarkan maka mereka ini Nabi Anjam wanita semacam Nabi Anjam tidak masuk surga dan tidak mendapatkan bau surga seandainya dia masuk surga sebagaimana bau surga yang dimikan wangi yang dicium oleh wanita-wanita yang menjaga kehormatan dan bukanlah maknanya mereka tidaklah masuk surga sama sekali karena semua orang yang melakukan maksiat asalkan masih punya iman maka pasti masuk surga kemudian kata Ibn Arabi maka kewajiban seorang wanita muslimah adalah memperkecil gelungan rambut kepalanya terutama ketika keluar rumah kalau di dalam rumah tidak masalah beliau katakan jika rambutnya itu panjang maka yang lebih disarankan rambut tersebut diurai dibalik punggung tidak dikumpulkan walatu'adzimuh tidak dikumpulkan dan dibesarkan disarankan dan jika ada rasa sakit di kepala jika di rambut itu dijulurkan tidak boleh tidak harus di rambut itu harus jadi gelungan dikumpulkan di atas rambut kepala pada saat keluar rumah maka beliau sarankan makandalah dia perbanyak dan dia pertebal kerudungnya dia pertebal kerudungnya dengan demikian dengan melakukan opsi-opsi ini maka wanita tersebut tidak termasuk dalam ancaman yang ada dalam hadis nabi di atas walam yakun dan dia tidak dan wanita itu tidak berdosa karenanya dia tidak bisa rambutnya dia julurkan karena sakit ada sesuatu yang bermasalah akhirnya rambutnya dia kumpulkan jadi gelungan rambut namun dia pertebal kerudungnya maka tidak mengapa bagi si wanita ini dan dalam keadaan demikian yang berdosa adalah lelaki yang memandanginya nah bukti itu jamak dari bukti ada satu jenis ontak yang badannya besar punuknya punuknya juga besar maka disini disurupakan rambut kepala mereka biar dengan punuk ontak bukti dikarenakan mereka karena wanita ini gelungan rambutnya dia letakkan di tepat di atas kepalanya dan dia buat tinggi tazayunan dalam rangka untuk memperindah diri dalam rangka berdandan dan kita jumpai di zaman ini ada yang bohong-boongan ada dipasang satu benda cuma sekedar untuk aksesoris kerudung satu benda dipasang disini kemudian ditutupi kerudung sehingga seakan-akan dia punya gelungan rambut padahal tidak maka ini lebih jelek lagi karena yang punya rambut yang panjang digelung digelung dan diperbesar gelungan tersebut dan ditaruh di atas kepala ini bermasalah apalagi orang yang sebenarnya tidak punya rambut panjang namun malah bikin aksesoris bohong-boongan ditaruh disini supaya kelihatan punya rambut yang panjang dan bergelung nah lah itu kenal janata maka mereka ini tidak masuk surga itu masuk surga bersama orang-orang yang masuk surga atau masuk surga tanpa adab makna di sini menikmati Abdul Bar ini maknanya adalah jika Allah mengendakinya inilah balasannya jika Allah maafkan maka Allah layang layak untuk memberi maaf dan ampunan mereka tidak menjumpai baunya dan baunya dijumpai dari jarak sekian dan sekian yaitu 500 tahun naik untak sebagaimana dalam riad muatak sedangkan bau surga itu dijumpai dalam perjalanan 500 tahun naik untak wallahu a'lam pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini dalam hadis ini terdapat mujizat kenabian karena terjadilah dua kelompok manusia ini dan keduanya ada di zaman ini dan yang dahulunya di zaman nabi tidak ada kemudian yang kedua celahan terhadap dua jenis manusia ini dan bahasanya keduanya adalah pelaku dosa besar karena Allah mengancam keduanya dengan tidak masuk surga kemudian kandungan yang lainnya haramnya apa yang disebutkan dalam hadis yaitu seorang itu memiliki cambuk yang besar untuk mengukul orang lain atau demikian juga seorang perempuan memiliki pakaian yang tidak menutupi tubuhnya demikian juga membesarkan rambut kepala sehingga seperti seakan-akan punuk unta yang besar maka mereka mereka ini berhak untuk masuk neraka dan tercegah dan terlarang untuk masuk surga bahkan terlarang untuk mendapatkan bau surga padahal bau surga itu bisa terjum dari jarak 500 tahun sebagaimana dalam riayat yang lain yang diatakan oleh Imam Malik dalam Al-Muatak ini kandungan hadis tentang dua penghuni dua penghuni neraka yang belum pernah Nabi lihat kemudian kita tambahkan dengan sifat selanjutnya di alaman 54 diantara sifat wanita salih dan istri salih adalah perhatian dengan jemburu suami jangan melakukan hal-hal yang telah diketahui bisa memancing jemburu rasa jemburu suami wahiyah kadhali ke maka istri yang salih itu juga demikian dia memperhatikan apa yang membuat ridha suaminya maka itulah yang dia lakukan dan dia perhatian dan tahu apa yang membuat marah suaminya maka dia pun berhenti dan tidak melakukannya dan diantara sifat istri yang salih adalah menjaga perasaan suami maka demikialah perasaan suami istri yang ideal istri menjaga perasaan suami suami juga menjaga perasaan istri maka menjaga perasaan suami dan mempertimbangkan kejemburan suami terutama jika suami adalah seorang lelaki yang sangat penjemburu maka tidaknya seorang wanita muslimah salih tidak melakukan hal-hal yang membangkitkan jemburu suami meskipun hal tersebut satu hal yang halal hukumnya contoh teladan perasaan wanita salih dalam masalah ini adalah asma putri Abu Bakar Rasidik dan kakaknya Ibunda Aisyah namun lain ibu maka dari asma beliau mengatakan aku memindah biji-biji dari tanahnya Zubair apa yang dimaksud tanahnya Zubair tanah yang diikta' kan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Zubair iqta' itu negara menyerahkan aset milik negara kepada swasta kepada person supaya dikelola maka Nabi ngasih kepada Zubair iqta' di iqta' ini ada biji-bijian yang perlu dipindah dan yang memindah adalah asma maka ku bawa ala roksi pada kepalaku dan jarak tanah tersebut dengan rumah itu dua per tiga faksah Qalat Asma mengatakan maka aku datang pada satu hari sedangkan biji ada di kepala aku aku berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersamanya sejumlah para sahabat Fada'ani maka Rasul memanggilku kemudian mengatakan ikh-ikh silahkan masuk silahkan ikut Nabi ingin memboncengku di belakang beliau Asma mengatakan aku malu wa'araftu ghirotaka ketika dia cerita sama suaminya Azubir bin Awam aku malu ketika itu dan aku tahu kecemburuanmu engkau pasti cemburu maka Azubir mengatakan Wallahi demi Allah sungguh engkau mikul biji di atas kepalamu itu lebih berat bagiku daripada engkau naik ontah bersama Nabi artinya Azubir sebenarnya mengizinkan seandainya Asma itu menerima tawaran Nabi untuk dibonceng di belakang makanya contoh istri salihah sebagaimana Asma binti Abi Bakr makanya ada seorang sahabat yang mulia mengetahui suaminya atas dirinya mengetahui kecemburuan yang ada pada diri suami terhadap dirinya maka dia lebih memikul kesulitan memikul biji di atas kepala daripada dibonceng Nabi salallahu alaihi salam di belakang dan yang ini hukumnya adalah boleh sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi salallahu alaihi namun ini bukan berarti perlu diketahui hatis ini bukalah dalil bolehnya gojek atau kemudian tukang ojek bonceng perempuan karena analog yang tepat itu adalah pada mobil ada ini ada mobil kemudian jok belakang nganggur ada tetangga yang sedang lewat sedang lunggu jemputan maka diampiri buk silahkan ikut ayo ikut kami mau pulang kok ini ada space kosong maka semacam ini kias yang tepat untuk kasus Asma Zubair dan Nabi salallahu alaihi salam maka yang jadi sisi pendalilan ketika ditawari untuk barang dengan Nabi beliau malu dan Asma ini ingat betapa besar cemburunya suaminya Azubair ibn awam meskipun ternyata Zubair tidak demikian engkau mikul biji di kepala itu lebih berat bagiku daripada engkau dibonceng oleh Nabi salallahu alaihi maka diantar akhlak mulia adalah menjaga perasaan orang lain mempertinggapkan perasaan orang lain kalau saya ngomong seperti ini ada orang tersinggung tidak ini akhlak mulia bukan hanya untuk suami istri namun untuk untuk sesama tetangga untuk sahabat teman kerja dan yang lainnya tidaknya punya menjaga perasaan orang dengan mengecek dirinya kalau saya begini dia suka tidak senang tidak oh tidak suka ya maka saya ubah tidak berbuat demikian dan tidak berucap demikian oh tidak apa-apa kok seperti itu ya sudah maka tidak apa-apa itu menjaga perasaan orang lain dalam hal ini adalah perasaan cemburu demikian juga diantara ada penting berkenaan dengan menjaga adalah menjaga waktu orang ya tidak telpon kecuali setelah janjian ya kemudian ketika mau telpon panjang disampaikan nanti saya namun perlu butuh waktu panjang tolong carikan waktu longgar saya ya maka ada kewajiban juga dan ini bagian dari akhlak mulia menjaga waktu orang lain kita lah bahasanya orang lain itu punya banyak kegiatan punya banyak urusan dia mau berkenan melonggarkannya untuk kita maka kita wajib betul-betul terima kasih kepadanya 6 demikian kurang lebih yang kita bahas kita kasih sempatan sehari ini baik sudah ada beberapa pertanyaan yang insyaallah akan kami bacakan pertanyaan yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wanita di zaman ini sering kita temui menggunakan hotpad atau celana yang pendeknya di atas lutut padahal paha adalah aurot yang bahkan sesama wanita saja tidak boleh diperlihatkan apakah hal tersebut hal seperti ini lebih berdosa daripada wanita yang telanjang dada kalau yang ditanyakan adalah ketika dihadapan sesama perempuan ada wanita yang telanjang dada dan ada wanita yang pamer paha maka manakah yang lebih berdosa jawabannya yang pamer paha karena jika dihadapan sesama muslimah karena jika dihadapan sesama muslimah maka aurot seorang muslimah yang tidak boleh dinampakkan kepada muslimah yang lain adalah sebagaimana pendapat maivitas para ulama pusar sampai lutut sedangkan dadanya tidak namun ingat ini ketentuan ini jika muslimah dengan sesama muslimah dan jika muslimah di depan wanita nasraniyah dan yang lainnya maka ulama berselisih pendapat apa yang wajib ditutup apa yang wajib ditutup ketika dihadapan sesama wanita namun non muslim ada dua pendapat ulama minimal dalam masalah ini ada pendapat yang menyampaikan pakaiannya sama dengan ketika berjumpa dengan laki-laki aji nabi sehingga bagaimana mau keluar rumah pakaiannya seperti apa itulah pakaiannya ketika di depan temannya non muslim pendapat yang kedua wanita non muslim ini disamakan dengan wanita muslimah maka pusar sampai lutut dengan catatan wanita non muslim ini adalah wanita yang amanah tidak kemudian suka jeprat-jeprat tanpa izin orang nanti pas temannya pakai pakaian biasa kemudian tanpa diketahui tiba-tiba ternyata ngambil gambarnya dan memfotonya hati-hati kalau dikhawatirkan ada keberadaan perempuan semacam ini baik pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh apakah termasuk ikhtilat jika seorang wanita yang berbalas komentar dengan laki sambil ketawa ketiwi emotion dan stiker di facebook atau grup WA dan lain-lain jika 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 pembicaraannya pembicaraannya tidak diperlukan jika pembicaraannya tidak diperlukan dan hanya sendal guru bukan satu hal yang ada hajat maka di meskipun di keramaian misalnya di keramaian grup laki-laki dan perempuan maka ini berarti ikhtilat ikhtilat dunia maya demikian juga manakala di komen di facebook dan ketawa ketiwi berbalas dengan komen dengan laki yang lain dan itu satu yang tidak diperlukan sekedar guyonan maka ini ikhtilat dunia maya yang terlaka baik pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga juga kaum muslimin seluruhnya amin izin bertanya Ustaz bolehkah kalau kami sedang sholat ataupun di rumah menggulung rambut karena gerah boleh kalau di rumah boleh saja yang tidak boleh tadi kita baca perkataan Ibn Arabi tidak boleh kalau ketika keluar rumah nah baik Ustaz pertanyaan berikut yang rupanya yang terakhir dalam kesempatan ini apakah ayah dari Ibu Mertua termasuk mahrum Jazakumullah Khairan ayah dari Ibu Mertua maka ini kembali kepada definisi definisi kakek karena ini kembali kepada definisi Bapak Mertua Bapak Mertua itu cakupannya siapa saja maka Bapak Mertua itu cakupannya termasuk juga kakek Mertua nah kakek Mertua itu siapa saja maka Maka kakek Mertua jelas Bapaknya Bapak Mertua itu kakek Mertua dan Wallah Ta'ala A'lam termasuk juga Bapaknya Ibu Mertua itu masih termasuk kakek Mertua Insya Allah Ta'ala nah demikian Subhanakallah ma'abihamdika Asyadallah ilaha ilaha anta Astaghfirullah wa'atufu ilaikum Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khutab Raudyallahu Anhu berkata Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan Untuk info pemesanan hubungi 0852 3240 62 Dua